Ikulah komplotan alias sindikah pencuri yang ditangkap Polsek Pasa Jambi dari pengusutan di tingkat penyidikan Pak Polsek Pasa AKP Sandi Mutakin Pranayuda mengatokan telah diketahui kalau kedua tersangkau lah berulang kali mencuri barang konstruksi di berbagai jembatan dalam kota Jambi itu sebelumnya hanya diketahui mencuri kayu penyangga jembatan Sungai Maram belakangan diketahui pula kalau penyangga konstruksi stasiun pompa air di dekat Mall WTC Jambi juga lah orang kecuri Diketahui memang sering jadi sebelumnya juga pernah dari hasil penyidikan sebelumnya juga pernah melakukan pencurian yang sama di jembatan di stasiun pompa air di dekat WTC sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama melakukan pencurian yang sama kemudian kita berupaya untuk supaya ada efek jerah dari pelaku supaya tidak menyimpulkan kerusakan dari segi konstruksi sendiri jadi akibatnya kita lakukan proses lebih lanjut sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya alasan mencuri karena bahkan curian untuk dijual selanjutnya duit dipakai untuk membeli narkoba seorang dari dua tersangka adalah kakek yang memiliki seorang cucu yaitu bernama Linso asal Sumatera Selatan dan seorang pemuda kota Jambi bernama Andresa Putra Doli Molana, Jambi TV kejahatan yang sama melakukan pencurian